Selamat sore, disini kami dari kompok 8 yaitu Budidaya Ikan Kobia yang beranggotakan yaitu saya sendiri Sayu Kaderah Yuningsi dan Febi Milinea Putri kemudian Yoga Aristo disini saya akan menjelaskan Ikan Kobia yaitu Kobia dengan nama latin Raci Centro Canadum merupakan salah satu komoditas ikan laut yang terdapat di Indonesia Kobia layak menjadi ikan budidaya karena bersifat pertumbuhannya yang cepat dan dapat dikembangkan di bak-bak terkontol maupun di KJA serta mempunyai respon yang baik terhadap pakan buatan Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam budidaya Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembesaran Ikan Kobia terdiri dari jaring, rakit, jangkar, peralatan kerja di KJA merupakan rombong, timbangan, bambu dengan panjang 4-5 meter dan skop net, penggaris, sepatu, sepatu boots, rumah, jaga, alat transportasi, dan alat komunikasi Persiapan yang dilakukan sebelum pembesaran di KJA adalah membersihkan jaring Jaring dibersihkan dengan cara mengikat dan memukul-mukul jaring menggunakan kawat pemukul sehingga kotoran berupa tanaman, hewan, maupun sisa pakan yang menempel akan melepas Proses selanjutnya yaitu pencucian jaring dengan menyemprot air bersih dengan tekanan tinggi dan dijemur di bawah terik matahari agar semua hama yang ada mati Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Febi Baik, disini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya bahwa pembesaran Kobia yang dilakukan di kerambai jaring apung menggunakan benih yang beratnya mencapai 250-300 gram Dari hasil pembenihan yang dipelihara pada bak penggelondongan volume 3-5 ton sampai dengan 3 bulan atau sampai dengan berat rata-rata yang mencapai 250-300 gram Benih ditransportasikan dan ditebat di KJA pada pagi hari untuk menghindari suhu tinggi dan agar terhindar dari stres Sebelumnya benih diaklimatisasikan terlebih dahulu dengan cara merendam kantong plastik wadah benih yang akan ditebar di perairan KJA selama 30 menit Hal ini bertujuan agar benih bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan di KJA Ya, saya akan melanjutkan Seiring waktu dan laju pertubuhan juga dilaksanakan penjaringan ikan dan gridding untuk mengurangi kepadatan dan memindahkan ikan sesuai keragaman ukurannya Stampling dilakukan 1 bulan sekali dengan mengukur panjang dan berat total ikan Pakan yang digunakan adalah jenis pakan komersil serta ikan rucah yang masih segar seperti ikan jolot, ikan tanjan, dan ikan lainnya yang memiliki ekonomi yang rendah Pakan itu diberikan setelah pemberian pelet Jadi diberikannya hanya sehari 1 kali saja Selama pemeliharaan, selain diberikan pakan juga ditambahkan vitamin C dan multivitamin dengan dosis 3 gram per kilogram Pada setiap seminggu sekali vitamin C berguna untuk mencegah pengaruh negatif dari gangguan lingkungan atau stres dan mempercepat pertumbuhan serta meningkatkan pertahanan untuk melawan berbagai macam bakteri Ikan kobia sudah bisa dipanen saat berukuran 25-30 cm dengan masa pemeliharaan 80-100 hari Sistem panen yang dilakukan adalah total atas durunya ikan dalam suatu kerambang kerabah jaring akung sekaligus Cara panen ikan kobia sama dengan ikan-ikan yang lainnya Tidak ada yang membedakan antara ikan kobia dan ikan yang lainnya cara mempanennya Mungkin itu saja, terima kasih Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb